Atau Anda melihat pertanian, perkebunan, perternakan, bahkan kadang-kadang ini sedikit obrolan kita agak sedikit nakal-nakal gitu kan. Kadang-kadang saya melihat ayam-ayam yang dimakan, banyak orang sekarang itu kan. Anda pernah lihat ayam kampung, ada ayam kampung, ayam kampung itu ada dua jenis pelamin, satu ayam kampung jantan, satu ayam kampung betina, betul? Tuh. Sekarang kalau Anda lihat ayam-ayam potong itu sebagian, bukan sebagian, sudah tak tampak lagi mana jantan mata betinan. Nah pernah melihat nggak ayam-ayam potong yang dimakan kita, banyak orang makan ya. Nggak kelihatan lagi mana jantan gitu, jadi Anda lihat kan sosok jantan gitu kan. Sosok jantan, ayam jantan yang gagah, ayam berkokok gitu kan. Dia punya paji segala macam, kemudian ada juga ayam betina, ayam dengan kopak-kopak-kopak, ada gitu lah. Tapi sekarang kan nggak ada lagi, kita nggak nemukan lagi, sepertinya sama aja jenis kelamin dan semua. Mirip-mirip aja itu yang sering dibawa dalam truk-truk, ya. Nah, jelas sedikit cerita tentang itu. Jadi nggak kelihatan lagi sosok. Makanya kalau Bapak Ibu baca data, ini menarik. Apa datanya? Ternyata, ini yang menjadi satu hal yang kadang-kadang saya ketawa sendiri. Apa ketawanya? Karena ternyata ada seorang ilmuwan lah ya, saya pernah baca itu, dia buka satu data, dia bilang begini, ternyata laki-laki yang berusia, apa tuh namanya, 30 tahun di tahun kita-kita sekarang ini, 2000-an something-an, begini tuh, usia 30 tahun ya. Kadar testosteronnya, kata dia, dia compare ya dengan data yang dia punya saat itu, itu ternyata kadar testosteronnya si laki-laki yang umurnya 30 tahun di tahun-tahun kita ini, sama dengan laki-laki yang berumur 60 tahun di tahun 80-an. Oke, maksudnya ya, jadi 30 tahun di usia sekarang, kadar hormon laki-laki atau testosteronnya itu sama dengan laki-laki yang berumur berapa tadi? 60 tahun di tahun 80-an. Maka, gak heran sama sekarang, laki-laki gak tampak sebagai laki-laki, gak punya sosok laki-lakinya, ya, laki-laki itu kan Quran menjelaskannya sebagai sosok yang kuam. Kuam itu apa? Al-Rijal, kuam malamisa. Itu kan bahasa Qurannya kan? Makanya ada bisa, ada baca bahasa Quran itu, tentang laki-laki, kata kala, itu, apa tuh namanya, ada dua tuh. Yang pertama adalah rujulah atau laki-laki secara sosok, laki-laki gitu kan. Ada juga sosok laki-laki dengan cuma jenis kelamin saja, yang disebut dengan rujulah, apa, zupuroh. Nah, subhanallah, ya, saya lihat gitu kan, ini apa ceritanya? Kenapa laki-laki gak jadi laki-laki? Kadang-kadang saya lihat ya beberapa, ya, Anda tahu lah gitu kan, beberapa film-film Asia, gitu kan, dari negara ginsengnya itu kan, lihat laki-laki gitu, laki-laki kok anunya bibirnya merah, kulitnya putih, kadang-kadang sedikit, ini laki-laki apa perempuan gitu? Gak ada laki-lakinya, laki-laki tuh kegagah gitu, dia sosok yang, Anda lihat tuh, badannya tuh tegak gitu kan, kulitnya tuh ya, gak ada manicure, pedicure lah, laki-laki yang benar gitu, ngapain juga gitu-gitu, potong kuku sih potong kuku, nah gitu loh laki-laki. Sehingga, akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi tuh, gak tampak sosok laki-lakinya di situ. Nah, ini kalau kita lagi-laki buka lagi datanya lebih dalam lagi, maka itu banyak sekali, kaitan-kaitan dengan namanya, apa tuh namanya ya, endocrine distraptor, kata kalah, atau perusahaan kelenjar pada manusia, mulai dari plastik, ya mulai dari bahan-bahan, seperti paraben, SLS, bahkan beberapa jenis obat-obatan, itu termasuk, yang dia masuk kategoris sebagai endocrine distraptor, yang mendistrap, kita kata mungkin mendistrap lah gitu kan, bagaimana peran dan fungsi hormon gani. Jadi balik-baliknya apa ke tanah? Tanahnya rusak, spermanya rusak, dan akhirnya muncullah berbagai penyakit-penyakit, yang kalau kita lihat tahun 80-90-an, gak banyak penyakit-penyakit seperti sekarang, Bapak Yuswara. Otoimun gak banyak, otoimun tuh gak banyak kayak sekarang. Kayak kadang-kadang, kenapa begitu gak banyak? Contoh nih, salah satunya misalkan, Anda yang mungkin suka makan bakso, oke bawain anak istri atau keluarga di rumah, bakso, belilah bakso, atau apalah ni ayam, atau apalah gitu kan, pewan, atau apalah gitu. Dan ada bayangkan, satu dandang itu, yang lagi panas-panas nih, itu dimasukkan ke dalam, apa itu namanya, plastik. Terlepaslah plastik itu, kata-kata food grade, atau segala macam, tapi plastik is plastik, menurut saya gitu. Bawa lah ke rumah gitu kan, dan plastik itu sendiri, di PA-nya, apa segala macam, termasuk, endocrine disruptor juga disini. Jadi akhirnya, husaklah semua tuh, ya, tanah tadi tuh, tanah tadi tuh rusak. Kenapa? Banyak bahan-bahan sintetik-sintetik, yang memasuk berlebihan dalam tubuh kita. Terima kasih.